Ada pun saksi yang ketiga adalah para saksi. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat-malaikat Allah, Rasul-Rasul Allah secara umum, para ulama, para pendakwah yang mereka telah menyampaikan agama ini. Jadi umumnya ada orang nih, ada orang udah dikasih tahu, Mas jangan kesono. Jatuh nanti engkau. Itu jalannya putus loh. Atau dikasih tahu ini gang buntu. Dan setelah itu ada jurang, jangan kesana. Maksa dia ke jurang tersebut. Jalan sana akhirnya jatuh ke jurang. Lalu mengatakan, aku gak dikasih tahu sama orang-orang itu kalau ada jurang. Bohong. Mereka akan menyampaikan, sudah engkau dikasih tahu. Engkau gak mau tahu. Itu masalah. Di surat Hud ayat 18, Apa kata Allah Azza wa Jal? Nah. selamat menikmati selamat menikmati bahawasanya mereka berdusta saksinya siapa? ya para saksi ini malaikat-malaikat Allah para utusan Allah, para pendakwa ustad-ustad yang telah menyampaikan kepada umat manusia mengajak umat manusia gak ada alasan mengatakan loh enggak, gak pernah tawa, gak pernah ada kajian engkau gak pernah hadir engkau yang gak mau karena para utusan Allah juga akan ditanya engkau sudah sampaikan belum? bagaimana Nabi SAW di haji wadah mengatakan kepada para sahabatnya beliau mengatakan sudah aku sampaikan belum? para sahabat mengatakan iya lalu Nabi SAW ya Allah saksikan ini mereka sudah menyaksikan Nabi SAW sudah menyampaikan jadi manusia-manusia akan menjadi saksi saksi kelak ya kalau manusia kadangkala orang berpikir mungkin dia mengada-ngada ustad boleh jadi gak bener dia dia menfitnah ya boleh jadi baik akan Allah datangkan saksi lain ini saksi yang keempat pada hari kiamat adalah malaikat yang mendamping malaikat yang mencatat yang dia selalu bersama kita diantara buah dari keimanan kepada malaikat itu membuat kita malu berbuat dosa kenapa? karena ada yang melihat Allah melihat kita malaikat melihat plus mencatat kira man katibin ya'lamu na ma taf'alun malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat mereka tahu dengan apa yang kukerjakan tahu itu yang dicatat engkau gak mau dengan kesaksian kawanmu sohibmu ustad yang ada para rasul para malaikat ada malaikat khusus yang menamping dua malaikat apa kata Allah Azzawajal di surat Qaf ayat 21 sampai 23 barakat Allah fika terima kasih terima kasih Nah lanjut, ayat dua tiga Setiap orang akan datang bersama malaikat piring dan malaikat nabi Tunggu kamu dahudulalai tentang kiswa ini Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu Sehingga penglihatanmu pada hari ini Dan malaikat yang menyertainya berkata Inilah catatan perbuatan yang ada Allah wakil raja Jadi setiap orang nanti Ketika berangkat ke tempat persidangan Dia akan didampingi oleh malaikat pencatat Dan oleh malaikat yang memang mengantarkan Menggiring dia Kadang-kadang kita melihat ya Seorang terdakwah Dibawa ke pengadilan Ada yang diturunkan dari Dari mobil penjara Ada mungkin yang tidak Ada yang mungkin dengan cara yang lebih baik terhormat Ada yang dengan cara menghinakan Dia pakai baju tahanan atau baju terdakwah Malaikat akan mengatakan ini catatan dia Dia jadi saksi Al-imam ibn Kathir Rahimahullah ta'ala menafsirkan Yang ini satu malaikat yang menggiringnya kepada mahsyar Dan satu malaikat yang akan menjadi saksi atas Amal perbuatan dia Ucapan yang Ini adalah ucapan malaikat yang menggiring Bukan malaikat yang disaksi Ini malaikat yang menggiring Ucapan Ini catatan dia yang ada pada sisiku Ini malaikat yang menggiring Sebenarnya disebutkan oleh Oleh Mujahid Dia mengatakan Hadha ibn Adam Hadha ibn Adam Alladhi wakaltani bihi Qad ahabartu Ini anak Adam Yang ketika hidup Engkau perintahkan kepada aku Untuk bersama dia Untuk mengawasin dia Ini sekarang aku hadirkan dia Mau lari kemana kita coba Tapi Dengan banyaknya saksi-saksi Namun ternyata Manusia Ya sebagian di antara mereka Tidak mau mengaku Mereka tidak mengakui perbuatannya Dan mereka tidak menerima kesaksian saksi-saksi Tidak mau mereka Mereka jadi saksi Orang-orang jadi saksi Rasul jadi saksi Bumi jadi saksi Mereka tidak mau Tidak Karena dalam pandangan dia Dia masih punya kesempatan Untuk menutupi dosa-dosanya Di dunia dia mampu melakukan itu Sampai hari ini di Indonesia Ada buronan-buronan yang belum ketemu Sembunyi dia Tidak ketahuan di mana Dia punya uang Dia bisa bayar sana Bayar sini Itu di dunia Tapi pada hari itu Engkau mau lari ke planet yang mana Engkau mau menembus Langit Tidak ada yang bisa dilakukan manusia pada hari itu Sampai jumpa di video selanjutnya